Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Chris Tui Crypto disini Gimana bakal ibaratnya gue harapkan dalam kondisi baik-baik aja dan Sayang selalu Oke, pada video kali ini gue mungkin gak ngebahas crypto Jadi gue disini mau mengucapkan terima kasih banyak Buat 1100 lebih subscriber yang ada di youtube gue Gue gak nyangka waktu perjalanan youtube gue mulai Dari pada bulan Mei sampai ke bulan ini ya Jadi udah berapa tuh? Juni, Juli, Agustus, Abner, Oktober, November, Desember Sekitar 7 bulan gue mulai channel Terus gue gak nyangka kalau misalnya pertumbuhannya bakal cepat Oke, jadi ini terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah subscribe Buat sobat-sobat fans yang udah pada nonton Gue tau kondisi waktu gue mulai itu memang Tentang mining, crypto, bitcoin, dan segala macem Itu waktu lagi panas-panasnya Lalu kalau misalnya gue liat trend ya Makin ke belakang ya memang orang interesnya Atau daya tariknya terhadap crypto ataupun mining sudah mulai menurun Terutama kalau misalnya ya kalau gue belum ngomong Setiap kali gue bahas bitcoin Seperti ya disini gue pun masih banyak belajar ya Gue masih banyak cara banyak baca datanya Gimana cara gue baca data di youtube Ini kalian sobat-sobat miners ini maunya gue Ngebahas coin apa Atau mungkin mau ngebahas tentang mining rig Atau tentang apa yang berhubungan dengan mining rig Dan memang kalau yang ke belakang itu Waktu gue bahas tentang mining rig dan lain-lain Itu sebenarnya tujuan utama channel gue adalah Supaya sobat-sobat miners ya Atau calon-calon sobat miners itu gak ada yang kejebak sama marketing mining rig Jadi mau mereka harganya berapa Gue bakal kasih kalian kayak Harga mentahnya tuh aslinya berapa Biar kalian tuh tau Kalau bisa bikin sendiri Itu akan jauh lebih murah daripada kalian Atau kalian suruh lah ya Meminta si orang yang mining rig Yang kalian ya kayak tau beres aja Atau tuh udah jadi Padahal mereka itu markup harga itu bisa sampai berapa puluh persen No offense buat seluruh Semua orang yang jual mining rig Gue tau intinya lo punya market masing-masing Tapi gue cuma mau mengedukasi penonton Crispy Crypto Komunitas Crispy Crypto Supaya bisa ngebikin mining rig sendiri Makanya gue bikin ada dua video Yang menunjukkan mining rig gue itu harganya berapa Dan waktu memasuki tahun 2022 ini Harganya pun udah berapa Gue udah bikin videonya juga Nah lalu juga Gue gak mau orang-orang kejebak Seperti melakukan investasi Atau melakukan trading Seperti koin luna ya Yang kelihatannya kayak menjanjikan Tetapi ternyata Malah kacau balau Disini Channel gue pun Gue membantu Sobat-sobat miners itu Untuk melakukan Dior Atau do your own research Jadi ya setidaknya Jadikan video gue Salah satu Dior kalian Ya jadi Setelah nonton video gue pun Jangan Bener-bener mateng-mateng ya Cuma Dior melalui video gue Abis itu kalian Lewatin aja Dior yang lain gitu Seperti kalian gak baca roadmap Daripada koin itu Atau misalnya kalian gak baca Apanya White listnya Dan juga Supaya gak FOMO ya Jadi balik lagi Sepertinya FOMO itu kan Penyakit ya Penyakit yang kayaknya tuh Paling luar biasa ya Karena kayak orang tuh gak mau Ketinggalan Orang mau cepat kaya Ya itulah FOMO ya kan Padahal Riset atau Pelajaran yang didapat itu tuh Akan lebih berharga ya Daripada Pengen buru-buru kaya Nah seperti Beberapa video kemarin Ya untuk Thank you banget Untuk seribu subscriber ini Ya Gue pun Bakal tetep memberikan Kalian tuh Sebuah sudut pandang Dari mining yang kecil Seperti gue Dan Gimana Memandang si Crypto ini Dari sisi gue Sebagai orang yang Kayaknya tuh Gimana yang ngikutin Crypto banget lah ya Jadi Gue bukannya mau bilang Kalau gue paling tau Gak juga Tetapi Gue tuh sangat Mengikuti berita-berita Yang terjadi di kripto Berita-berita yang besar Kayak besar Kayak kecil Kayak apapun Karena balik lagi ya Kalau misalnya kalian Melakukan investasi Di dunia kripto Di dunia bitcoin Ya kalian Kita harus Aware Kita harus Apa ya Tau lah ya Apa yang sedang terjadi Contohnya Kayak kenapa bitcoin Belakangan ini Jatuh harganya Ya itu karena Kejadian FTX Dan juga Kenapa beberapa bulan kebelakang Bitcoin Nilainya belum naik lagi Ya karena Rasa kepercayaannya pun Belum Bener-bener tumbuh lagi Lalu kenapa Main ring Sekarang gak profitable Sekarang gak Gak cuan sama sekali Ya itu karena Apa namanya Karena si ethereum Udah berubah ke proof of stake Hal-hal seperti itu Akan terus gue Beritakan Terus gue bicarain Dan gue paling seneng Kalau misalnya kita bisa diskusi Di kolom komentar Yang paling penting adalah Diskusinya itu Mesti sopan ya Jadi Ada beberapa video kebelakang Banyak juga yang Komentarnya agak Negatif ya Seperti Ngatainnya itu Ngata-ngatain lah ya Menurut gue itu Kalau misalnya Menurut gue Orang-orang yang komen seperti itu Memiliki masalah Di rumahnya Ya jadi Mencoba Find out Melalui video-video Orang di youtube Jadi gue pun Mengerti aja Jadi kalau misalnya Mau find out Di kolom komen Paling gue cuma bisa bales Yang sabar Ya Apapun masalah yang lo laluin Pasti juga Pasti berlalu juga Karena setiap orang punya Masalah yang sama Oke Nah terus untuk Untuk Kedepannya gimana nih Channel krisp-kripto Youtube krisp-kripto Kedepannya mau ngapain Ya kedepannya bakal tetap Melakukan edukasi ya Bakal tetap memberikan kalian tuh Konten-konten yang Menarik ya Maksudnya bukan menarik Mungkin bakal kayak Kurang menarik Karena kripto dan Bitcoin itu Lagi di dalam kondisinya Bear market Lagi kondisinya Lagi gak menguntungkan Tapi gue Itu gak akan Menghentikan gue Untuk memberikan kalian Konten yang Super premium ya Yang kayak Bakal kasih kalian Berita yang utama lah Berita yang tercepat lah Pokoknya itu Bakal gue kasih Mungkin Konten yang paling dekat Yang akan gue lakukan Sejauh ini adalah Ya Jadi gue mungkin Yang paling dekat Yang akan gue bahas itu Adalah tentang Bermain Untuk mendapatkan Koin Itu Ras Proof of game Jadi untuk Dapatin koin Neoksa Lalu ntar gue bakal coba Bikin tutorial step by step Gimana Kalian bisa main game itu Lalu Dapatin koin Neoksa Lalu diswap ke bitcoin Atau misalnya kalian mau Swap ke koin lain pun Boleh Nanti gue Kayaknya itu yang paling dekat Yang akan gue lakukan Sejauh ini Lalu Gue pun akan Mencoba Menakukan improve Atau Peningkatan Dalam presentasi video Ya Secara visual Supaya Isi video gue Mungkin Gak cuma Berbicara Gak cuma ngomong Ya gak sih Kalau misalnya Mungkin cuma ngomong Atau cuma bicara Mungkin Takutnya Ada pesan Yang kayaknya Kalian Sobat-sobat Vendors Gak paham Jadi Gue akan melakukan improve Di bagian-bagian itu Gue akan Sangat-sangat Mengusahakan Dan mungkin juga Ya itulah Itu adalah hal-hal yang akan gue improve Gue akan coba Dan mungkin Gue bakal ngebahas tentang Gimana sih Youtube nih Setelah lo mendapatkan Seribu subscriber Setelah lo mendapatkan 4400 jam nonton Itu tuh Apa sih sebenernya Setelah itu Gitu loh Paling sih Isi video ini Bener-bener isi Cuma thank you Oh Gue juga mau ingetin Bahwa Mungkin giveaway Gue akan melakukan Giveaways Untuk Apa namanya Merayakan ya Merayakan Gue udah sampai ke Seribu subscriber ini Jadi Ditunggu aja Ditunggu aja Gue akan Coba berikan Ya Gue akan coba berikan Gue akan Supaya Apa ya Mungkin giveaway-nya Supaya menarik ya Dan aman juga Buat Sobat-sobat yang nerima Dan gue yang memberikan Oke Paling video kali ini Isinya ya Kita aja Sobat-sobat ya Thank you banget Buat sobat-sobat yang udah subscribe Thank you banget Sudah nonton Dan Kembali lagi Kalau misalnya kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau misalnya kalian suka sama video ini Boleh di like Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa komen di bawah Kalian mau gue bahas apa Gue bakal coba bahas Gue bakal coba kulik yang dalam Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you banget Sobat-sobat yang udah nonton Bye 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 Bye